Hai Faktabers, berjumpa lagi bersama Fakta Dunia ID. Petir merupakan kilatan cahaya di langit yang disusul oleh suara gemuruh di langit yang disebabkan oleh awan bermuatan positif dan negatif. Akibatnya, terdapat perbedaan potensial yang besar dan mengakibatkan pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi. Ketika hujan akan turut, biasanya cuaca menjadi gelap karena mendung sekaligus disusul oleh petir yang menyambar. Selain itu, petir juga identik muncul dengan disertai hujan ketika badai sedang berlangsung. Saat petir menyambar, tidak jarang banyak orang yang mengabadikan momen tersebut karena terkagum-kagum dengan keindahan petir. Namun, di balik keindahannya, petir juga menghasilkan suara yang besar dan menggelegar sehingga membuat kita kaget. Faktanya tercatat ada banyak orang di seluruh dunia yang meninggal akibat disambar petir. Tak jarang pula, petir mendatangkan petaka dengan membuat hutan kebakaran atau menimbulkan kerusakan pada bangunan. Dan tanpa kalian sadari, petir pun mempunyai jenis yang berbeda lho. Berikut beberapa tipe petir yang ada di alam. Menakjubkan, tapi sangat berbahaya. 1. Petir Cloud to Ground atau CG CG adalah tipe petir bermuatan negatif yang bertemu dengan permukaan bumi yang notabene bermuatan positif. Dari namanya dapat digambarkan kalau tipe petir yang satu ini muncul dari awan, kemudian barulah dia menyambar ke daratan. Petir ini pun sangat umum muncul di antara petir-petir lain, Apalagi di wilayah benua, petir cloud to ground menjadi salah satu petir paling berbahaya karena bisa menyebabkan kerusakan pada bangunan hingga kebakaran. Yang kedua, petir dalam awan atau intra cloud. Petir ini terjadi antara pusat-pusat muatan berlawanan dalam awan yang sama. Tipe petir ini menjalan di dalam awan. Kalau dilihat-lihat, petir intra cloud seolah-olah menimbulkan cahaya seperti di dalam diskotik. Namun bedanya, ini berada di dalam awan. Di setiap daerah di seluruh dunia, kalian dapat dengan mudah menemukan petir jenis intra cloud ini. Yang ketiga, petir awan ke awan atau cloud to cloud. Petir awan ke awan atau cloud to cloud terjadi antara pusat-pusat muatan yang berbeda pada awan yang berbeda. Petir tipe cloud to cloud menjalan dari satu awan ke awan lain di sekitarnya. Yang menjadi pusat muatan terjadinya petir. Dan yang terakhir, yaitu petir awan ke udara atau cloud to air. Petir awan ke udara atau cloud to air terjadi antara awan bermuatan positif dengan udara bermuatan negatif. Petir cloud to air terlihat sangat mirip dengan petir tipe intra cloud. Pasalnya, petir ini juga terlihat berada di dalam awan. Namun bedanya, petir ini melewati dua awan yang berbeda. Alasannya karena awan yang satu memiliki muatan positif, sedangkan yang kedua memiliki muatan negatif. Petir tipe cloud to air menjalan dari awan ke udara di sekitarnya. Itulah beberapa tipe petir yang ada di alam. Semuanya terlihat menakjubkan sih, tapi tetap saja, seindah-indahnya petir, semuanya sama-sama berbahaya. Pernahkah kalian mendengar istilah petir tidak pernah menyamar satu tempat yang sama dalam dua kali? Ternyata ungkapan ini tidak berlaku di sebuah tempat di Venezuela yang bisa disamar petir hingga ribuan kali dalam satu malam. Fenomena ini terkenal dengan beacon of maracaibo atau kata tumbo lightning atau yang lebih terkenal lagi yaitu petir abadi. Penyebab petir ini dikarenakan udara panas dan dingin yang terjadi secara konstan, sehingga menyebabkan tempat ini menjadi rentan, mengalami gesekan ion positif dan negatif. Dalam satu malam, petir dan kilat bisa saling bersahutan lebih dari 260 kali per jamnya. Kilatan cahaya itu tepat dan cepat menghujam di jantung pertemuan antara sungai kata tumbo dan danau maracaibo. Selain berbahaya dan mematikan, ternyata petir pun mempunyai manfaat tersendiri loh. Dengan berbagai teknologi dan penelitian, petir juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, berikut ini manfaat-manfaatnya. Manfaat yang pertama, membentuk sinar gamma. Berdasarkan hasil riset Teiruaki Enoto dari Kyoto University yang dipublikasikan dalam jurnal Nature pada November 2017, ia menyebutkan, setiap kali petir menyambar, elektron akan bergerak cepat di atmosfer, lalu bertabrakan satu sama lain, hingga menghasilkan satu plasma dan radiasi beragam pancaran sinar. Salah satunya, sinar gamma. Fungsi sinar gamma ini untuk mengurai kestabilan oksigen dan nitrogen yang ada di udara. Manfaat yang kedua, menjaga kesuburan tanah. Tak hanya mengganggu kestabilan oksigen, sinar gamma yang dihasilkan petir juga dapat mengganggu kestabilan nitrogen. Unsur nitrogen yang reaktif ini akan bereaksi dengan oksigen dan terbawa oleh awan yang menurunkan air hujan, membentuk senyawa nitrat berupa HNO3. Karena unsur nitrogen dalam senyawa nitrat menyebabkan air hujan yang turun dapat menyumburkan tanaman. Manfaat yang ketiga, membunuh kuman dan bakteri. Saat keelatan petir menyambar bumi, suhu udara di sekitar petir bisa mencapai 50.000 derajat Fahrenheit atau sekitar 2.776 derajat Celsius. Karena suhu yang tinggi tersebut, kuman kuman dan bakteri yang ada di udara dapat langsung terbunuh. Itu sebabnya, jika hujan reda, udara akan terasa segar karena hujan telah membawa sejumlah bakteri dan kuman yang mati oleh petir. Beberapa material yang merugikan bagi manusia pun akan ikut terbawa dan terbuang bersama tetesan hujan. Nah, itulah jenis tempat sekaligus manfaat mengenai petir. Terima kasih sudah menonton channel Fakta Dunia ID. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Bye! Sub indo by broth3rmax